Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Muhammad Kevin, NRB 2210191037 dari kelas 3D4 dan komputer B, disini saya akan membuat video pada proyek 4 untuk mata kuliah workshop pemodelan dan simulasi. Oke, proyek 4 ini merupakan anjutan dari proyek 3 oleh proyek 3 seberanah sebelumnya, di mana kelas balik dari proyek yang sebelumnya, di mana kita membuat sebuah percobaan komunikasi serial antara MATLAB dan Arduino dengan melakukan parsing data. Komunikasi serial digunakan karena merupakan cara komunikasi yang sederhana antara MATLAB dan Arduino. Dalam proyek ini saya membuat dua sensor ACSR04 atau sensor ultrasonic yang ada pada mobil. Keluaran yang diharapkan dari proyek ini adalah sebuah nilai ketika sensor mendeteksi jarak kurang dari 30 cm. Pada program yang akan dibuat, saya memberikan beberapa state, di mana state pertama ketika nilai sensor A atau B kurang dari sama dengan 30 cm, maka servo akan trigger tentu rem. Lalu jika nilai sensornya di atas 30 cm, maka servonya akan normal. Oke, untuk pengembangan dari proyek sebelumnya, disini saya kembangkan lagi, saya perbesar jaraknya dari 30 cm menjadi 50 cm untuk menambah margin of safety-nya. Oke, perangkainnya kurang lebih sama seperti perangkain sebelumnya, di mana dari Arduino menyambung ke ACSR04, kedua ACSR04, dan satu lagi menyambung ke servo untuk sebagai aktuatornya. Oke, perangkain seperti itu. langsung saja kita ada kodingan Arduino-nya, di mana tidak ada perubahan yang berarti, kita definisikan semua yang perlu didefinisikan, baik itu pindah C-SR04 maupun pin servo, lalu jangan lupa kita lakukan rumus perhitungan untuk servonya, lalu kita print, dan kita kirimkan ke MATLAB dengan partisi distance, dan partisi-nya tidak ada titik koma-nya. Lalu untuk state-nya MATLAB 0 dan MATLAB 1, di mana MATLAB 0 ini trigger servo, dan MATLAB 1 ini servonya dalam kondisi state-istit. Oke, 0 dan 1 kondisi lain pada MATLAB-nya, di mana kita definisikan dulu, itu Arduino dan F-Open, lalu kita masukkan input-nya F-scan, mempercay serial pada Arduino, lalu kita baca sensor A dan sensor B, itu sebagai kedua sensor AC-SR04-nya, setelah itu kita lakukan pembacaan pada file FISH-nya, yaitu file untuk FASI-nya, lalu kita output sama dengan FALFISH sensor A, sensor B, sama FISH-nya seperti itu. Nah, ini untuk servo, jika Arduino-1, maka servo normal dan Arduino-0 servo trigger. Oke, untuk FASI-nya seperti ini, di mana kita menggunakan dua input, jarak A dan jarak B, dan juga satu output, yaitu servo. Nah, ini untuk rule table-nya, seperti ini, lebih gampangnya dibaca seperti ini, jika kedua sensor membaca dekat, maka akan satu atau rim, jika sensor satu jauh dan sensor dua dekat, maka dia akan mengerim, jika sensor satu dekat dan sensor dua jauh, maka dia akan mengerim, tapi jika sensor satu jauh dan sensor dua jauh, maka dia akan nol atau tidak rim. Yang saya jelaskan seperti ini, ya, kalau lebih ini sama seperti yang saya jelaskan barusan. Oke, lanjut saja, sini, untuk rule table-nya di sini, kita gunakan, itu tadi, 50 cm, di mana jarak dekat adalah 0 sampai 60 cm, di mana dimulai dari 40 cm, dia akan semakin mulai menjauh. Begitu pula dengan definisi jauh, dimulai dari 40 cm hingga 100 cm, di mana 40 hingga 60 merupakan titik perpotongan antara dekat dan jauh. Nah, kenapa? Nah, untuk mempermudah di sini, saya maksimalkan menjadi 100 cm saja, karena 100 cm menurut saya itu sudah cukup dekat untuk mendeteksi, karena kalau di atas 100 cm, berarti kan sudah cukup jauh, jadi tidak perlu dideteksi. Nah, gimana caranya supaya dia tidak lebih dari 100 cm, itu kembali ke definisi di Arduino tadi, di sini, jika distance lebih dari sama dengan 100, maka distance-nya 100. Nah, itu untuk agar pembacaan di MATLAB-nya tidak kacau, kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk cara A dan cara B juga sama, untuk grafiknya seperti ini. Nah, untuk servonya, nanti outputnya seperti ini, untuk ring-nya, kita buat sampai 20 saja, 0 sampai 20, di mana 0 sampai 10 adalah tidak rim, dan 10 sampai 20 adalah rim. Itulah kenapa, pada sini, jika output 0, kurang lebih dari sama dengan 0, dan output kurang dari sama dengan 10, maka sensor normal. Itu berarti karena pada fungsinya, kita set 0 sampai 10 adalah tidak rim. Lalu jika else, dia akan masuk ke state 0, di mana servo trigger. Ya, sama seperti ini. Jika selain 0 dan sampai 10, dia akan rim. Itu juga pada coding outputnya, state 0 tadi, state 0 adalah rim, dan state 1 adalah rim mati, atau rim normal. Seperti itu. Oke. ini bisa langsung kita coba saja. Untuk aduarnya seperti ini, Arduino, lalu ada 2 CSR04, dan juga servo. langsung saja kita colokkan. Sudah saya write dan saya upload. Kalau kita run. Oh iya, sebentar ada kekeliruan di sini. Kita buat target yang tidak jelas. Oke, di sini outputnya 5, ya, outputnya 10, sensor A100, dan sensor B47. Di mana dia servo trigger. Ini sudah sama seperti load table-nya. Oke, mungkin ini, ya, kita arahkan ke sana. Ya, saya menjauh. jadi servo A100, sensor A100, dan sensor B85. Oke, dia servo normal. Dengan output 5, 5 tadi sama ya, seperti yang di sini, jika 5 dia akan tidak rim. Oke, jika saya dekatkan kameranya ke depan sensornya, ya, sensor A18, sensor B100, servo trigger, dia outputnya 15. oke, lalu jika kita memperkan ke perpotongan, ya, dia outputnya akan jadi 13, dan tetap servo trigger, karena masih dalam range RAM, jika 13, ya, ini 12, 11, ini masih dalam RAM, servo trigger dia. Nah, jika di bar 10, dia akan servo normal. ini yang menunjukkan outputnya 9, 8, seperti itu, untuk output fungsinya. Ya, kita lihat dari tadi, servonya bergerak. Jika kita dekatkan lagi, ya, servonya trigger, jadi kita jawabkan lagi, servonya normal. Begitu juga, dengan output dari fungsinya, dia akan tetap berubah-ubah seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk percobaan kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apapun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.